Intro Bagi warga Banyuwangi, Alas Blumo memang terkenal sangat tangkeran. Penduduk sekitar meyakini, di Alas Blumo terdapat Istana Jin, tempat seluruh setan yang ada di Pulau Jawa berkumpul. Bahkan warga sekitar sudah terbiasa melihat penampakan makhluk halus. Setiap tahunnya, ribuan umat Hindu dari Bali dan Banyuwangi berkunjung ke sebuah pura yang terletak di tengah Alas Blumo. Puncaknya saat Satu Suro atau tahun barunya masyarakat Jawa. Banyak warga yang datang ke Alas Blumo untuk bersemadi, mencari wangsit atau segedar lelaku gaib. Demikian juga saat bulan bernama, sehingga banyak yang meyakini Alas Blumo merupakan tempat paling akar di Pulau Jawa. Alas Blumo pun jadi salah satu misteri terbesar. yang belum terpecahkan di Indonesia. Bahkan misterinya semakin bertambah dengan fakta-fakta ngeri tantangnya. Berikut beberapa fakta tentang Alas Blumo. Alas Blumo memiliki puluhan kuat. Kalau dilihat dari foto-foto yang beredar di masyarakat, Alas Blumo terlihat seperti hutan biasa, banyak pohon, dan sangat lebat. Tapi jika kita bisa masuk ke dalamnya, ternyata tempat ini menunjukkan pemandangan yang sangat beragam. Salah satunya adalah terdapat banyak gua yang tersebar di penjuru hutan. Ada yang mengatakan, jika Alas Blumo memiliki setidaknya 40 gua, dan menurut kabarnya masing-masing gua ini selalu ada penguninya. Tak hanya yang kasat mata saja, tapi juga bangsa gaib. Penggunaan gua ini katanya lebih sering untuk bersemadi. Mungkin sudah ratusan tahun Alas Blumo berdiri. Namun hingga hari ini, kemisteriusannya masih belum terpecahkan. Bahkan pamor angkernya tetap terjaga. Buktinya masih banyak orang yang percaya akan cerita mistis di sini, dan selalu menolak ketika ditantang untuk masuk ke dalamnya. Bisa masuk, tapi tak bisa keluar. Jika ada cerita yang paling identik dengan Alas Blumo, hal tersebut tak lain adalah rumor soal orang-orang menghilang di sana. Banyak cerita tentang orang yang penasaran dan masuk ke Alas Blumo, tapi mereka tak bisa keluar. Mereka tertelan selamanya di hutan Alas Blumo. Konon sebagian orang tak bisa keluar dari hutan ini, lantaran orang-orang tersebut punya niatan yang jahat, serta hati yang kotor. Orang-orang percaya jika dua hal itu yang dibawa masuk ke dalam Alas Blumo, maka kemungkinan besar ia tak akan bisa keluar. Tempat Kesukaan Bung Karno Bersemedi Selain terkenal dengan cerita mistisnya, Alas Blumo juga sering dikaitkan dengan sosok Bung Karno. Banyak cerita juga tentang sang proklamator yang dikisahkan sering menuju hutan ini. Tujuannya sendiri adalah untuk bertapang memikirkan bangsa. Tak hanya itu, Bung Karno katanya semedi untuk melakukan kontak dengan sang penguasa pantai selatan alias Nyirorobite. Tujuannya sendiri adalah untuk mendapatkan kejayaan. Tapi, tentu saja cerita ini masih harus ditelusuri kebenarannya. Lantaran belum ada bukti Bung Karno pernah singgah di Alas Blumo. Tempat Belajar Ilmu Gaib Tak hanya kendal dengan rumor menghilangnya manusia yang masuk ke dalamnya, tempat satu ini juga identik dengan ilmu gaib. Tempatnya sering dipakai untuk belajar ilmu-ilmu klinik. Ada banyak sumber yang mengonfirmasi hal ini. Hal tersebut juga dibuktikan dengan banyaknya kodisiana yang ternyata selalu meninggalkan jejak manusia. Memang tak begitu jelas soal rincian ilmu-ilmu yang dipelajari di tempat ini. Namun yang jelas, tempat Alas Blumo sepertinya benar dibagai sebagai pelajar ilmu gaib. Kerajaan Chin Terbesar Salah satu hal yang paling dikenal masyarakat soal Alas Blumo adalah daerah di mana kerajaan Chin berdiri. Bahkan menurut banyak cerita, kerajaan Chinnya sendiri luar biasa. Begitu besar, megah, dan sangat ramai. Bagi yang punya mata batin, katanya bisa melihat kerajaan ini. Rumor tersebut memang sudah sangat melekat dengan Alas Blumo. Tapi mungkin saja, anggapan ini muncul lantaran Alas Blumo sendiri identik dengan magis dan klinik. Makanya kemudian keduanya pun saling berhubungan. Terima kasih telah menonton!